Intro Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kelaten mensinyalir masuknya kasus COVID-19 varian baru dari Kota Kudus di 3 lokasi yakni di Desa Tijayan, Kecamatan Manis Renggo, Kelurahan Bundalan, Kecamatan Kelaten Tengah dan di Kecamatan Kali Kotes mereka berasal dari kluster keluarga yang mempergian ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kelaten Dr. Roni Rukminto mengatakan kondisi ini menambah kentalnya warna orin yang mengarah ke status zona merah di Kabupaten Kelaten jika dalam pekan ini penambahan kasus tidak bisa dicegah kan mudah-mudahan ya Tijayan sudah mulai menunjukkan penurunan buntalan kemudian malam tadi ada kalikotes kemudian kemudian peningkatan kasus itu bisa kita tahan walaupun enggak mungkin enggak mungkin apa namanya turun tapi kita tahan lah coba dengan posisi sekarang ini mungkin masih bisa bertahan di orange itu peningkatan kasus itu nampak sebagian besar lantaran kesadaran masyarakat yang masih kurang ya karena kita bisa analisa karena ini kontak rat dan transmisi lokal yang tertinggi perjalanan hanya sekitar 10% ya berarti ya penerapan protokol kesehatannya jelek terpisah camat kalikotes seniwati membenarkan jika ada empat orang yang sudah melakukan isolasi mandiri secara khusus di idotel mengingat kluster kudus menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Kelaten pemerintah kecamatan terus berupaya menggiatkan vaksinasi dan penyemprotan disinfektan secara massal protokol kesehatan kita sudah rapat dengan musbika dan buka pus dan tujuh kepala desa siap untuk apa selalu mensosial saya sebutkan protokol kesehatan supaya covid-19 ini secara akhir dari babi ini khususnya di kecamatan kalikotes dan untuk varian putus ini tetap kita waspadai karena karena varian putus tetap kita isolasi mandiri di idotel selamat menikmati